India memperingati hari wapatnya tokoh pemimpin kebebasan Mahatma Gandhi yang ke-63 pada hari Minggu. Perdana Menteri Man Mohan Singh, Presiden Patil, dan pemimpin senior lainnya memberi penghormatan di Tanah Krimasi Gandhi di New Delhi. Di Ahmudabad, orang-orang juga memberi penghormatan di Sabarmati Asram, pondokan Gandhi yang memiliki makna khusus dalam gerakan kemerdekaan India. Seorang wakil rektor universitas berkata, semangat Gandhi masih hidup. Pada peringatan wafatnya, orang-orang harus mengingat Gandhi. Seperti yang ia katakan, saya akan bicara, bahkan dari kubur. Prinsip dan kaedah Gandhi tak akan pernah pudar, walau kadang kita mengelabuinya. Di waktu ini, jika kita lihat, sepertinya Gandhi telah dilahirkan kembali. Mahatma Gandhi adalah seorang pelopor filsafat perlawanan tanpa kekerasan terhadap pendudukan Inggris di India. Seorang radikal Hindu membunuhnya pada 30 Januari 1948 di New Delhi.